Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Selamat datang dalam program terbaru kami Yaitu lapas laporan perkara sepekan Mulai hari ini dan setiap Rabu yang akan datang Saya Nanda Ridalbi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan Dengan kabar kriminal terbaru dari sekitar Kepulauan Riau Menurutnya menerima penanganan itu harus membeli itu datang ke rumah Nah ini boleh dibarang di rumahnya Kalau ada dikulisan Oh bukaan Kalau urin masih nanya Nah itu urin, kita harus menerima penanganan Dan kita harus menerima penanganan Kita sudah menerima Keperisan-perikisan X-Martin yang pintasnya itu kedapatan benda yang mencurigakan. Kemudian kami lakukan pemeriksaan di hanggar, ternyata di dalam ada dua hukus, dua hukus tukih dan kami tiba beranya 146 dan ujian protes positif menambah vitamin. Tepat pada tanggal 27 September 2018, polisi akhirnya menetapkan dua tersangka pelaku tindak peridana korupsi atas pembangunan fasilitas pelabuhan laut di dompak Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Polres Tanjung Pinang hari ini menggelar ekspos terhadap penetapan dua tersangka kasus korupsi pembangunan fasilitas pelabuhan laut di dompak Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pada ekspos yang digelar di Mapolda, Kepri, di kawasan Nongsa, Batam, Kamis 27 September 2018 ini, kedua tersangka diketahui berinisial AR dan BR. AR merupakan ASN yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen, sedangkan BR merupakan pelaksana konstruksi proyek. Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Ucok L. Silalahi mengatakan, berdasarkan penilaian BPKRI, korupsi atas proyek ini telah menyebabkan kerugian negara sekitar 5 miliar rupiah lebih dari pragu pembangunan APBNP tahun 2015 sebesar 10 miliar rupiah. Meskipun proyek pelabuhan internasional dompak tahap 5, yang dibangun oleh kantor Kejabandaran dan otoritas pelabuhan kelas 2 Tanjung Pinang ini belum selesai, namun PPK telah melakukan pembayaran 100 persen. Penilaian kerugian negara yang dibangun oleh BPKRI didapatkan kerugiannya sekitar 5 miliar 54 juta 790.945 rupiah. Dari pagi pembangunan APBNP sebesar 10M. Dari hasil pekerjaan yang belum selesai, namun sudah dibayarkan 100 persen oleh PPKRI. Kedua pelaku dikenakan persangkaan terhadap pelanggaran pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak bidana korupsi, Jumto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Direkturat Resurse Narkoba Pol Dakepri kembali menangkap seorang warga Malaysia pelaku penyelundupan narkotika jenis sabu ke kota Batam melalui pelabuhan tikus di Nongsa. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu buah tas ranser berisi tiga buku serbu kristal seberat 4.376 gram. Tertangkap tangan menyelundupkan sabu seberat 4,3 kg, seorang warga negara Malaysia diringkus jajaran Direkturat Resurse Narkoba Pol Dakepri pada 2 September 2018 lalu ketika baru turun dari speedboot di pelabuhan tikus Nongsa. Menurut dir narkoba Pol Dakepri Kombes Polianyu Sudarto, tersangka MY alias Y ditangkap anggota Direkturat Resurse Narkoba Pol Dakepri pada Senin 24 September 2018 lalu di Pantai Nongsa. Yanni menambahkan, penangkapan terhadap tersangka berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berinisial MY memiliki narkotika jenis sabu yang akan datang dari Malaysia menggunakan speedboot. Yanni menjelaskan, atas informasi tersebut petugas kemudian mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan tersangka peserta barang bukti sabu. Penangkapan tersangka dengan keluarga negaraan Malaysia atas nama MY yang tersangkutan tersangka tersebut ditangkap di Pantai Bale-Bale di Nongsa. Kemudian dari tersangka tersebut kami sitang barang bukti narkotika jenis sabu kurang lebih 4.376 gram. Berhadap tersangka kita kenakan pasal 112, 114 sayap 2. Pusat melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan tersangka, petugas berhasil menemukan tiga bungkus plastik berisi serbu kristal di dalam tas ransel seberat 4,376 gram yang hendak dibawa ke medan melalui Batam. Atas perbuatannya, tersangka MY dijerat dengan pasal 112 ayat 2, jungto pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup bahkan hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan. Petugas B. Cukai Batam, Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyelupan narkoba jenis sabu seberat 1 kilogram di Bandara Hang Nadim pada 28 September 2018 lalu. Dalam menggagalkan penyelupan tersebut, petugas juga mengamankan seorang kurir narkoba. Dalam rekaman video amatir, petugas B. Cukai Bandara Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau, terlihat Abdul Aziz Kurir sedang diinterogasi. Dari keterangan pelaku, sabu seberat 996 gram ini diterima dari seorang di sebuah hotel di kawasan Kampung Seraya. Rencana sabu tersebut akan dibawa ke Bandara Kuala Namu dengan menggunakan maskapai pesawat Lion Air. Pelaku dijanjikan upah sebesar 40 juta rupiah apabila barang tersebut sampai di Bandara Kuala Namu. Penangkapan pelaku bermula dari kecurigaan petugas X-ray. Saat melintas di X-ray, pelaku gugup dan salah tingkah. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan pelaku dan dari dalam tas pelaku petugas menemukan 2 bungkus sabu seberat 996 gram. Pada saat pemeriksaan X-ray, di tasnya itu terdapatan benda mencurigakan. Kemudian kami lakukan pemeriksaan di hanggar, ternyata di dalam ada 2 bungkus. Dua bungkus bukti dan kami timbang beratnya 996 gram dan di uji narkotens positif mengetamin-tamin sabu. Kemudian yang bersambutan di bawah kantor untuk tembak sabi mendalam. Dari sana saya tesurin positif yang bersambutan positif. Kemudian yang sudah wawancara, kalau yang bersambutan menerima dari seseorang malam sebelumnya di suatu hotel dan musik namanya. Sudah itu dan kemudian yang bersambutan akan membawa barang tersebut ke Pola Namu. Guna pengembangan pelaku dan barang bukti diserahkan ke DIN Narkoba Polda Kepri. Dari Batam Kepulauan Riau, Paskal Ria yang hebat melaporkan. Pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali setelah cedah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!